Aduh seriusan nih balet, jualan dessert yang satu ini untungnya gede banget Hasilnya bisa buat nabung haji dan juga umroh dong Rasanya enak, bentuknya unik dan juga cantik Selain itu juga banyak yang suka Kalau dijadikan ide jualan, dijamin laris manis Dan gak sepi orderan, daripada penasaran gas Langsung aja kita bongkar resepnya yuk balet Nah oke jadi pertama disini aku udah siapkan kulit pastry Kulit pastrynya bisa beli di toko frozen Atau kalau mau hemat bisa bikin sendiri ya balet Kulit pastrynya udah aku potong-potong kotak kayak gini Kemudian tinggal kita keret bagian tengahnya Untuk pengeratan bagian sisinya ini jangan terlalu tebel ya balet Nah oke jadi kalau udah selesai langsung aja kita lipat Buat cara ngelipatnya balet di rumah bisa perhatikan pada video ya Oh iya balet, selain dijadikan ide jualan Resep ini juga cocok banget Dijadikan hidangan saat ada tamu dadakan dong Kemarin aja pas ada temen suami datang ke rumah Karena dadakan aku langsung bikin resep yang satu ini Tau gak temen suami malah ngirain Aku beli di toko bakery yang mahal Karena rasanya yang enak itu Pas temen suami pulang eh malah jadi dapet pesanan deh Oh iya balet, jadi kalau udah selesai kita lipat Ini langsung aja kita olesi menggunakan kuning telur Olesi semua bagian atasnya Buat informasi juga nih Loyang untuk alasnya ini Bagusnya kita olesi dulu menggunakan sedikit margarin Atau kalau mau pakai baking paper juga boleh ya balet Jadi biar pas kita angkat itu gak lengket Setelah diolesi menggunakan kuning telur Ini langsung aja kita lubangi bagian tengahnya Menggunakan garapu Setelah itu masukkan ke dalam oven Kita panggang selama 15 menit Di suhu 180 derajat celcius Kak kalau pakai oven tangkring bisa gak sih? Bisa banget ya balet Kalau yang di rumahnya juga punya airfryer Bisa ya airfryernya untuk panggang kulit pesteri ini Nah oke, jadi sekarang kita akan bikin dulu whipped creamnya Di sini aku pakai whipped cream yang bubuk Untuk whipped cream bubuknya aku pakai sekitar 100 gram Kemudian tambahkan 200 ml air es Kalau udah kayak gitu mati gak kita mixer aja deh Menggunakan kecepatan sedang sampai putih dan kokoh kayak gini Tuh balet ini hasilnya Untuk pemixer whipped cream bubuk ini gak usah terlalu lama ya Setelah itu masukkan whipped creamnya ke dalam plastik segitiga Biar lebih mudah pengaplikasiannya ya Setelah itu tinggal kita keluarkan whipped creamnya di bagian tengah pulit pesteri kayak gini Selanjutnya tinggal kita hias aja deh Menggunakan potongan buah Untuk jenis buahnya gimana selera balet aja ya Tapi kalau aku disini pakai potongan buah strawberry sama potongan buah kiwi Terus biar lebih cantik disini aku juga taburi menggunakan gula halus ya balet Duh seriusan ini tuh bikin niler banget Gimana nih balet? Mudah dan simpel banget kan cara bikinnya? Kalau dijadikan ide jualan, auto banjir cuan dong Yuk abalah cobain sekarang Atau biar gak lupa bisa di save dulu aja resepnya Diri kukunya mah bisa kapan-kapan aja deh Oke cukup sekian videoku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tonton video yang lainnya dari pojok C.I.Nai Dadah, bye-bye Bye